selamat menikmati dan kami informasikan juga jika kapal akan sandar pada tanggal 27 sebab tanggal 26 baru akan berangkat dari kota Surabaya menuju Banjarmasin jadi saat ini dipastikan tidak ada pelayaran dari Banjarmasin menuju Surabaya ataupun sebaliknya jadi dipastikan libur sampai tanggal 26 mendatang jadi pada petugas kepolisian kemudian dari KSOP juga hanya berjaga-jaga di sini saja jadi kami informasikan berdasarkan informasi yang kami dapatkan jika penjagaan ini juga nanti akan sampai tanggal 8 Mei mendatang kemudian situasinya juga seperti ini jadi arus balik dari kota Banjarmasin atau dari Surabaya ke Banjarmasin masih sepi ini dapat dilihat ya jika memang situasi di sini masih sepi dan tidak ada aktivitas apapun jadi ini akan libur selama kurang lebih 4 hari lagi jadi tanggal 27 juga belum dapat dipastikan keberangkatan tanggal berapa oke sobat BIPOS terus saksikan BIPOS News Video saya Eka Pertiwi melaporkan dari kota Banjarmasin selamat menikmati selamat menikmati NAMAS Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati